Halo penjelajah youtube, saya kembali bersama Pomeranian saya, Gina Now Gina is about to get a little bit grooming, karena udah musim hujan lembab bulunya lembab-lembab gitu jadi suka gegar Jadi sekarang mau di grooming dikit aja nggak usah dimandiin soalnya bulunya juga pendek Jadi kita mulai aja ya groomingnya Jadi ini karena bulunya lembab dikasih pedak aja Jadi nggak ditakar udah ditabur-tabur aja soalnya ini bedaknya juga murah bedaknya itu medicated Jadi bisa buat kurangin gatal jamur Soalnya Gina ini ya itu betina tapi agak oily ya terutama di bagian telinga dia oily Kalau anjing pom itu enaknya dia kalau rontok tuh nggak langsung jatuh bulunya nggak langsung terbang Kecuali emang udah bener-bener dia lagi blowing seasonal gitu terbang Cuma kalau misalnya shading biasanya itu masih nempel di bulunya Ini dulu tuh Gina waktu masih kecil bulunya warnanya krim hampir putih Putih gading gitu Nah gedenya agak merah ya Nah pokoknya bagian-bagian yang paling paling banyak maksudnya yang paling rawan berminyak Lembab lengket itu ditaburin bedak biar nggak gampang kusut Soalnya kalau dia lembab itu gampang tangle Jadi ini pilihan aja sih mau di grooming kering gini atau mau dimandiin juga boleh Cuma kalau mandiin ya gitu harus makan waktunya lebih lama sih Karena Gina ini bersih ya bulunya maksudnya nggak nggak bau nggak bau sih Jadi disisirin aja biar lepas bulu matinya sama sambil bisa dicek gitu kondisi kulitnya Ya kalau cara orang ngerawat anak bulunya kan beda-beda ya kon Kalau ini mah cara gue Ini kalau grooming pom tuh emang keliatannya kayak kenceng gitu ya Cuman pelan sih emang tekstur bulunya dia itu geragas gitu nggak halus jadi kayak kapas aja gitu Jadi seret kalau misal disisir pakai sisir biasa yang kayak sisir manusia gitu kurang ya kurang susah Jadi bulu matinya tuh nggak kena harus pakai sisir yang jari-jarinya banyak jadi bulu-bulu matinya tuh keangkat Kalau pakai yang lurus gitu aja susah malah nyangkut 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 gitu dan nggak nggak ketarik bulu-bulu apa matinya Gini ini paling susah di kuping ya udah dimandiin juga sama tetep aja itu soalnya tekstur bulunya itu unik Jadi kayak yang di telinga itu lembut tapi panjang tapi keras gitu jadi gampang gimbal Jadi kayak modelnya tuh kayak yang di bagian kuping itu kayak murder collie cuman ya bulu teksturnya tekstur pom Sebenarnya grooming pom itu enak loh ya soalnya anjingnya pun diem Jadi relax aja gitu sambil nyisir-nyisir Jadi tiap-tiap peselatu harus disisir biar bulu matinya ngangkat Cuman ya gitu kadang suka kalau kita terlalu kenceng dia tiba-tiba menjerit gitu jadi kitanya kaget Karena saking kusuk gitu ya Nyisirin Beda kalau grooming kucing capek sekali karena harus dijagain gitu biar nggak lari Kecuali kucingnya diem gitu Kalau pomah nggak usah sering dimandiin Karena Umum secara umumnya tuh bulu dia tuh kering Teksturnya memang kayak gitu kayak kapas gitu kering Enggak jatoh gitu bulunya Beda sama lonceng yang bulunya jatoh kan jadi kayak nempel-nempel gitu Kalau pomah geragas gitu Cuman bagian paling dalamnya tuh biasanya ya berminyak gitu Jadi suka kayak gatel Kayak ketumbi-ketumbi Kalau nggak suka disisirin sama dikasihnya bedak Pokoknya enak deh pelihara pom Pokoknya kalau udah sekali punya satu Pasti mau-mau lagi kayak momogi Nyoba sekali pasti mau-mau lagi Soalnya makannya hemat sedikit Terus kotorannya kecil dan kering gitu nggak gede Jadi kalau mau sapu juga nggak geli Terus treatment perawatannya Mandinya juga nggak perlu sering Dan yang penting Ya disisirin aja Terus nggak makan tempat Dan pipisnya juga bisa dilatih Mau dimana pipisnya Kalau misalnya mau dilatih di luar rumah ya bisa Atau kalau kalian punya tempat sendiri ya udah biar Dia pipisnya disitu-situ aja Asalnya jangan dikandangin Kasian Apalagi dikandangin di luar tempat panas Dia nggak kuat ya Soalnya bulunya tebal Kalau Cihohua Kalau Cihohua sih mungkin masih kuat ya Di tempat yang agak panas Kalau betina sih masih bisa kekontrol ya Pipisnya Kalau jantan ya gitu Marking paling nggak bisa diemnya Ujungnya jadi dikandangin deh Tapi kalau mau dikandangin Kandangnya yang agak gede Atau di tempat yang teguk gitu Jangan kena panas Bagian lehernya juga nih Paling mudah Gimbal Tapi biasanya sih Kalau rajin disisirin Nggak begitu terlalu cepat ngegimbal Kayak yang di kuping Soalnya kalau yang di kuping Kan suka bisa ke garuk kaki Yang bikin gimbalnya gitu Suka digaruk kakinya sendiri Jadi suka kusut sendiri gitu Terus kalau pelihara pom tuh Terutama yang kecil kayak gini Kalau bisa makanannya harus sedia terus Karena dia gampang turun gula darahnya Jadi kalau udah turun tuh bisa Kayak pingsan gitu Kejang-kejang Nggak ada tenaga Makanya harus sedia makanan Dan minum juga Harus ya wajib Karena dia itu Bulunya tebal Udah sih segampang itu Memang cuma grooming Lanjing pom Cuma di sisir-sisir aja Rapi Bagus Kalau perlu perawatan gimana Ini tergantung keturunannya juga kali ya Kalau bulunya Kempos ya Kempos Cuma kalau memang dasarnya bulunya mengembang Emang ngembang Bagus Kalau perlu pakai vitaminnya gimana-gimana Sama kalau pom tuh Biasanya matanya berair Cuman kalau berair doang Enggak Enggak belek gitu Kalau enggak Enggak punya penyakit apa gitu Ya ini Cuman berair Cuman enggak pernah kotor Cuman kayak basah gitu aja Jadi yang nonton video ini Gue racunin deh Supaya kalian Adap Anjing pom Karena lucu sih Simple Lucu Enggak ribet Itu sih Enggak ribet Serius Ya paling ya Bacat doang kali ya Berisik Berisiknya juga Kalau Ada apa gitu Ya tergantung anjingnya juga sih Kalau yang diem ya diem Kalau yang banyak Banyak Gongkong Yang gongkong Intinya dibanyakin Sosialisasi aja Semenjak masih kecil Ya tapi Pelihara anjing Apapun Enak sih Enggak ribet Terkantung orangnya juga Dan Gimana kita menyikapinya juga Cuman Ya karena Keterbatasan Tempat Gitu ya Ini paling pas Ya anjing pom ini Kalau Atau Anjing cihuahua Cuman dibanding anjing cihuahua Kayaknya pom lebih ini deh Bisa terkontrol emosinya Soalnya pernah punya juga Dua ekor Jantan betina cihuahua Dan itu Ganas sih Ke anjing lainnya ya Kalau ke Ke Yang punya emang enggak sih Sama manusia sih enggak Cuma ke Anjing lainnya Jadi berantem melulu Sama pom ini Kalau lagi makan juga Ganas banget Enggak mau bagi-bagi Jadi Dijagain Kalau mau Yang lain mau makan Ke tempat makan itu Langsung mau digigit Tapi ya balik lagi ya Ke karakter masing-masing sih Ya Enggak tahu ya Kalau menurut Pemilik Cihuahua Mungkin bisa Comment Atau kasih pendapat Oke Udah selesai deh Groomingnya Grooming yang enggak jelas ini Padahal tadi juga grooming yang Laki si Bima Cuman Enggak tahunya Kameranya enggak dinyalain Lupa Jadi ya Kita cuma bisa Nampilin dia aja nih Oke jadi ketemu lagi Di video lainnya ya Thank you for watching Sebelumnya ada salam dodol Sekarang salam pom pom See you on next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax